Yo, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai Jet Tempur Dasal Rafale pesanan menhan Prabowo Subianto Rencananya akan ditempatkan di wilayah Pekanbaru, Riau Hal itu terungkap dalam konferensi PES Prabowo Usai melakukan serah terima pesawat angkut taktis Turboprop Lockheed J-130J Super Hellcrest baru Kepada Kepala Staff Angkatan Udara Kasau Marsekal TNI Fajar Prasetyo Dilanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Kamis 6 Juli ini Hmm, Pekanbaru ya? Pertimbangannya apa nih? Rafale Jet Tempur Teknologi Perancis Generasi 4,5 ya? Kita sudah pesan, dan yang pertama akan datang itu 36 bulan lagi Ungkap Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto Sebagaimana diberitakan Great War Dikutip dari Indodefense.com, Prabowo mengatakan Mungkin sampai skadron jet tempur Rafale pertama akan siap operasional kira-kira 4 tahun lagi ya 48 bulan lagi skadron pertama, impuhnya Lama juga ya, ngintin pesawat Diberitakan Jawa POS, Prabowo menyebut Indonesia kerap dijadikan contoh negara-negara berkembang di Afrika Hal itu disampaikan berdasarkan sejumlah pengalaman kunjungan kerja ke luar negeri Mereka mau mencontoh kita, bagaimana negara keempat terbesar dalam jumlah penduduk di dunia Ujar Prabowo di benteng Fastenburg Solo Sabtu 24 Juni lalu Terlebih saat ini Indonesia tengah berada di urutan ke-16 Ekonomi dunia dan menjadi anggota G20 Prabowo mengatakan, tak menuntut kemungkinan Indonesia pada 2045 Bakal berada di urutan ekonomi ke-4 dunia dan menjadi bagian G9 ataupun G8 Jadi kalau berita jawab POS ini terkait kondisi Indonesia yang menurut Prabowo semakin membaik ya Hal itu, kata dia, menimbulkan banyak pihak di luar yang iri dengan Indonesia Tiap negara kaya pasti menimbulkan iri dari kekuatan-kekuatan luar Dari dulu, Nusantara selalu diganggu bangsa asing Mulai dari Portugis, Spanyol, Perancis, Mongolia, Inggris, Jepang, Belanda Untuk menghadapi berbagai potensi ancaman itu, Indonesia harus terus meningkatkan kemampuan pertahanan ya Prabowo menegaskan bangsa Indonesia harus waspada dengan hal tersebut Oleh karena itu, ia pun mendekankan bahwa negara ini harus kuat Kalau kita tidak kuat, kita akan selalu diganggu bangsa-bangsa asing Tegasnya Kendati demikian, ia mengatakan agar masyarakat tidak mencurigai bangsa asing Dan tidak menyalahkan orang lain Justru, ia menegaskan bangsa Indonesia lah yang harus menjaga kekayaannya sendiri Agar tak direbut pihak asing Kita tidak boleh curiga sama bangsa asing Kita harus jaga bangsa dan kekayaan kita Jangan salahkan orang lain Itu adalah salah bangsa kita sendiri, tandasnya Sepakat deh sama Pak Parabawo Sekian untuk episode beranfaat kali ini Wassalam Terima kasih telah menonton